Dan semua ini dibangun di atas fondasi yang ditahan oleh Xiaowu. Jika tidak, itu tidak akan sesederhana dislokasi. Meskipun kekuatan jiwa Xiaowu tidak cukup murni untuk menghancurkan semua tulang di tubuhnya dan tidak mati, rasa sakit karena dislokasi seluruh tubuhnya tak tertahankan. Bahkan jika dia pulih di masa depan, itu akan meninggalkan luka dalam. Tepat pada saat ini, serangkaian langkah terdengar secara bertahap mendekati mereka. Nyonya sarang ayam itu mengatakan bahwa bule membawa seorang gadis kecil ke sini. Orang ini, orang ini, dia tidak akan bertemu dengan kualitas terbaik dan ingin memakannya sendirian, bukan suara yang sangat magnetis dan dalam. Itu adalah bariton standar, dan jika seseorang hanya mendengarkan suaranya, itu mungkin akan memiliki daya tarik yang tak tertahankan bagi wanita di atas usia 30 tahun. Orang ini bersikeras untuk berakting sendirian, dan sekarang dia ingin kita menemukannya. Angsa tua, ini bukan tempat yang buruk bagimu untuk membawa kami hari ini, terutama gadis kecil dengan stalking sutra itu. Hanya dengan melihatnya membuatku ngiler. Jika suara pertama dikatakan sangat menyenangkan untuk didengarkan, maka suara kedua adalah ekstrim lainnya. Itu serak seperti suara bebek jantan, dan ditambah dengan konten yang vulgar, segera menimbulkan perasaan menjijikan seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam segerombolan lalat. Mendengar dua suara ini, semangat bule yang setengah sadar tiba-tiba terbangun. Untungnya, rahang bawahnya tidak terkilir. Mengaktifkan sedikit kekuatan jiwa yang hampir tidak bisa diakumpulkan, dia memaksa dirinya untuk berteriak, angsa tua, tianya, aku di sini. Kedua suara obrolan itu tiba-tiba berhenti, diikuti oleh serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa. Dengan sangat cepat, dua sosok tiba di depan bule. Kamu, kamu bule, kata Bariton yang menyenangkan dengan tidak percaya. Dengan bantuan sinar bulan, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa orang ini tinggi. Bahunya lebar dan kokoh, dan meskipun rambut panjangnya sedikit berantakan, itu membawa sedikit aura liar. Yang paling mencolok adalah matanya. Mereka sangat kecil, sangat kecil sehingga sepertinya hanya ada celah di antara mereka. Jika seseorang melihatnya dari depan, sangat sulit untuk mengetahui apakah matanya terbuka atau tertutup. Selain efek samping mata bengkak, orang sangat mudah mengabaikan celahnya. Hanya poin ini saja yang benar-benar menghancurkan suara Baritonnya yang sempurna. Bule, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Orang lain dengan cepat mendatangi bule dan berjongkok. Terlepas dari ekspresi muram di wajahnya, penampilannya bahkan lebih buruk dari bule dan Bariton. Sederhananya, selain rambutnya, tidak ada hal lain yang normal pada dirinya. Dia sangat kurus sehingga dia sepertinya hanya memiliki tulang yang tersisa. Matanya besar, tetapi berwarna kuning dan bersinar dengan cahaya yang menyeramkan. Kedua kumisnya bergetar saat dia berbicara, dan kaki gagak di sudut matanya bisa menekan sekelompok lalat. Dua orang yang muncul di depan bule tampak seumuran dengannya. Pada saat ini, mereka berdua sudah menghilangkan senyum di wajah mereka, dan ekspresi mereka serius. Tangan pria kurus malang itu dengan cepat membelai tubuh bule sambil mengutuk dari waktu ke waktu. Matanya yang kuning diwarnai dengan warna merah. Metode yang sangat ganas. Bule dalam masalah kali ini, tidak hanya empat anggota tubuhnya yang terkilir, empat dari lima tulang rusuknya patah, dan tulang lehernya patah di tiga tempat. Dia tidak akan dapat pulih selama beberapa bulan. Yang terpenting, bule, benda itu sudah matang. Dimasak, tianya, apa maksudmu dimasak? Bariton bernama angsa tua itu terkejut. Pria celaka, kurus, celaka tianya tertawa getir. Tidak bisakah kamu mencium bau ayam panggang? Kali ini bule terlalu menderita. Tulangnya mudah pulih, tapi ayam panggang ini... Saat berbicara, tianya mengangkat tangan kanannya, dan lampu hijau yang indah berkedip. Bilah tajam telah muncul di tangannya, dan pada saat yang sama, lima cincin roh muncul. Satu putih, dua kuning, dan dua ungu. Meskipun atribut cincin roh itu biasa saja, dia adalah raja roh asli di atas peringkat kelima puluh. Bilah tajam di tangannya adalah ujung patah, dan sepertinya patah di bagian pinggang. Bilahnya lebarnya sekitar empat jari, dan dari pegangan ke ujung yang patah panjangnya satu kaki dua inci. Pegangannya panjangnya delapan inci, dan seluruh tubuhnya berkedip dengan lampu hijau. Secara mengesankan, itu adalah battle spirit master dengan tool spirit. Buleh, maafkan saya. Jika saya tidak segera memotongnya, saya khawatir ini akan menjadi lebih serius. Lampu hijau menyala, dan bilah di tangannya jatuh. Dengan suara puh, sesuatu sepertinya jatuh ke tanah. Anehnya, bule tidak bersuara. Hanya air mata penghinaan dan kebencian mengalir dari matanya. Saya ingin balas dendam, saya ingin balas dendam, saya ingin membuat mereka hidup lebih buruk daripada kematian. Tujuh hari istirahat berlalu dengan sangat cepat, dan sudah waktunya untuk memulai kelas lagi. Sejak hari itu ketika mereka menyelinap keluar untuk menindas paman bule yang vulgar, beberapa hari telah berlalu, dan masalah ini berangsur-angsur menghilang dari pikiran mereka. Selain Mah Hongjun, yang lain tidak tahu bahwa bule telah dipanggang seperti ayam. Mah Hongjun juga banyak menahan diri karena masalah ini, dan selama beberapa hari berikutnya dia tidak pergi ke kota Suotuo. Api jahatnya juga sepertinya berhenti berkobar selama latihan intensitas tinggi. Setelah sarapan pagi, ketika bel berbunyi untuk kelas, kelompok tujuh tangsan tepat waktu tiba di lapangan olahraga. Sinar matahari hari ini sangat cerah dan indah, langit biru tidak berawan selama 10 ribu li. Meski masih pagi, sinar matahari sudah terasa agak menyengat. Bayangan maestro memanjang oleh sinar matahari, kedua tangan terlipat di depan dadanya berdiri di sana, menunggu tujuh berdiri dengan benar. Sejak aku datang ke sini untuk mengajarimu sampai sekarang sudah 3 bulan. Di bawah pengawasan dan bantuan para guru, tubuhmu telah meletakkan dasar. Tetapi jika kamu ingin menjadi seorang spirit master yang luar biasa, ini masih jauh dari cukup. Satu hal yang layak disebutkan. Dalam 3 bulan pelatihan iblis sebelumnya, guru-guru lain tidak menganggur, ini hanya diketahui oleh Mah Hongjun setelah dia mengendur sekali. Para guru bersembunyi di sudut gelap jalur pelatihan mereka, mengawasi mereka. Konsekuensi dari kelambanan Mah Hongjun, secara langsung menyebabkan volume latihan semua orang meningkat 50% dalam 3 hari. Maestro dari awal hingga akhir melakukan metode duduk secara keseluruhan. Satu orang membuat kesalahan, keseluruhannya menderita, inilah keseluruhannya. Oleh karena itu, mulai hari ini, saya akan melakukan pengajaran tahap kedua untuk Anda. Saya mendengar dari Flanders bahwa Anda telah pergi ke Suotuo Great Spirit Arena. Tempat itu, akan menjadi tempat mengajar Anda untuk periode waktu berikutnya. Ini pengajaran waktu tidak memiliki batas waktu, ketika Anda mendapatkan lencana pejuang semangat perak, pelatihan akan berakhir. Selama periode ini, saya akan mengatur agar Anda tinggal di hotel terdekat dengan Arena Roagung, semua makanan dan penginapan akan disediakan oleh sendiri. Selama kamu memiliki kemampuan, penghasilan yang bisa kamu peroleh dari Great Spirit Arena akan sangat besar. Mendengarkan kata-kata Maestro, semua siswa secara bersamaan menghela nafas lega. Pergi ke Great Spirit Arena untuk berpartisipasi dalam pertarungan roh, dibandingkan dengan pelatihan Iblis Maestro, itu jauh lebih santai. Tapi, kamu harus ingat, mendapatkan lencana petarung roh perak tidak hanya untuk pertarungan 1 lawan 1. Pada saat yang sama, kamu juga harus mendapatkan lencana petarung roh perak untuk pertarungan tim. Kamu akan bertarung dengan nama tim strike 7 pertarungan tim. Tidak hanya setiap orang dapat memperoleh poin individu, pada saat yang sama Anda juga akan mendapatkan poin tim. Ini tidak tersedia dalam pertarungan 2 lawan 2. Tentu saja, jika Anda ingin mendapatkan lencana pejuang roh perak lebih cepat Anda juga dapat dengan bebas membentuk grup untuk berpartisipasi dalam pertarungan 2 lawan 2 roh, saya tidak akan menghentikan Anda. Tetapi, saya memiliki beberapa batasan yang harus Anda ingat. Pertama, Anda tidak dapat mengungkapkan penampilan Anda atau memberi tahu lawan tentang nama Anda selama roh pertarungan. Kedua, termasuk Tang San sendiri, tidak ada yang diizinkan menggunakan senjata tersembunyi. Ketiga, terlepas dari menang atau kalah, setiap orang harus bertarung setidaknya 2 kali sehari. Petik 2 Oscar agak menggerutu, Maestro, aku dan Rongrong adalah sistem pelengkap Soulmaster, haruskah kita juga mendapatkan lencana petarung roh perak? Maestro dengan tenang berkata, atau Anda dapat memilih untuk berlatih seperti sebelumnya, sampai yang lain mendapatkan lencana pejuang roh perak. Eh, titik, Maestro, saya tiba-tiba menemukan bahwa keputusan Anda untuk membiarkan kami pergi ke Great Spirit Arena untuk bersaing untuk meningkatkan pengalaman tempur kami sangat bijaksana. Abaikan saja apa yang saya katakan tadi. Petik 2 Ning Rongrong awalnya juga ingin mengajukan pertanyaan yang sama, tetapi melihat Oscar tersedak, dia diam-diam bersuka cita, cekikikan ke samping. Grandmaster selalu cepat dan tegas. Setelah membiarkan semua siswa mengemasi barang-barang mereka, Grandmaster pergi. Segera bawa mereka keluar, menuju Akademi Suotuo. Mendampingi mereka adalah kenalan lama para siswa, dua dekan asli Akademi, burung hantu bermata empat Flanders dan Raja Zawuji yang cerah tak bergerang. Tiga guru lainnya tetap tinggal di Akademi. Flanders diam-diam mengagumi keputusan Maestro. Para siswa tinggal di kota Suotuo, semua biaya makan dan penginapan ditanggung sendiri, Akademi secara alami tidak memiliki tekanan keuangan. Dan dia, Zawuji dan Maestro juga bisa tinggal di tokonya, setiap hari masih bisa mengawasi kemajuan pertempuran para siswa. Pertarungan roh di Great Spirit Arena semuanya dilakukan pada malam hari. Rombongan tiba di kota Suotuo, pertama-tama memilih hotel biasa di dekat Great Spirit Arena untuk menginap. Karena bersebelahan dengan Great Spirit Arena, meski biasa saja, harga kamar masih dua kali lebih mahal dari tempat lain. Tentu saja, tujuh siswa dengan pendapatan bulanan setidaknya 10 koin emas, bahkan lebih dari 100 koin emas, masih tidak bisa dianggap sebagai beban. Lagi pula, tempat-tempat yang sangat mahal seperti rose hotel masih belum banyak. Setelah mengatur akomodasi para siswa, Maestro memanggil ketujuh orang itu ke kamar tangsan. Sekarang kamu dapat melakukan pengaturanmu sendiri, untuk memutuskan pertarungan roh seperti apa yang akan kamu ikuti. Arena roh agung umumnya dimulai dengan pertandingan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2, meskipun pertarungan tim dipisahkan dari 2 yang pertama. Tapi waktu mulai relatif terlambat. Ini juga dapat dianggap sebagai pertarungan yang paling banyak ditonton di Great Spirit Arena. Waktu yang terhuyung-huyung, Anda juga bisa mendapatkan lebih banyak biaya tiket tontonan. Setiap hari Anda harus berpartisipasi dalam 1 pertarungan tim, yang lain dapat dipilih dengan bebas. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam 3 saya tidak akan keberatan, dengan syarat Anda memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan roh Anda. Suara Maestro jatuh, Oscar segera mengungkapkan penampilan yang menyedihkan. Menatap Dai Mubai, kakak Dai, akan lebih baik bagi kita untuk berpartisipasi dalam 2 lawan 2. Bagaimana menurutmu, meskipun saya baru saja mencapai peringkat ke-30, dukungan saya kemampuanku seharusnya masih bisa membantumu. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak poin yang bisa aku kumpulkan ke level lencana petarung roh perak. Dai Mubai menatap kosong sesaat, niat awalnya adalah untuk berpartisipasi dalam pertarungan 2 lawan 2 roh dengan Zuzu King, atau pertarungan 1 lawan 1 roh sendiri. Melihat tatapan Oscar yang memohon, setelah memikirkannya, dia masih mengangguk, baik. Di antara ketujuh orang itu, dalam hal kekuatan bertarung, Dai Mubai dan Tang San jelas yang terkuat. Oscar segera memilih Dai Mubai, tatapan Ning Rongrong langsung beralih ke Tang San. Dengan suara manis, kakak, apakah kamu bersedia membantuku? Tang San menatap kosong sesaat, tapi, aku sudah membentuk tim 3 lawan 5 dengan Xiaowu. Kesamping Mahongjun buru-buru mendekat, Rongrong, apa pendapatmu tentang aku? Aku bersedia berpartisipasi dalam 2 lawan 2 denganmu. Kamu, kamu sebaiknya melupakannya, Ning Rongrong dengan sedih memelototi Fatso, kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Masih membantuku, petik 2. Maestro tiba-tiba membuka mulutnya, tidak, saya sarankan Anda benar-benar membentuk tim 2 lawan 2 dengan Mahongjun. Ning Rongrong dengan bingung bertanya, mengapa? Maestro dengan tenang berkata, karena kamu dan Tang San memiliki level yang berbeda. Dalam situasi 2 lawan 2, jika seorang Soul Master mencapai level yang lebih tinggi, maka, dia harus berpartisipasi dalam konfrontasi level yang lebih tinggi. Tang San telah menembus peringkat ke-30, dan Anda masih terjebak di level peringkat ke-20. Tetapi Anda masih terjebak di level peringkat ke-20, jika Anda bekerja sama untuk berpartisipasi dalam pertarungan roh 2 lawan 2. Maka Anda harus berpartisipasi dalam file peringkat ke-30 pertama. Secara umum, Soul Master pergi ke Great Spirit Arena untuk berpartisipasi dalam pertarungan roh. Kecuali jika mereka sangat sombong atau roh mereka memiliki keuntungan yang sangat besar. Hanya ketika mereka berada pada level yang sama dengan level tinggi, mereka akan berpartisipasi. Setidaknya melampaui setengah level dari level mereka. Misalnya, file peringkat ke-20 pertama. Umumnya peserta berada di seluruh Master Jiwa peringkat 25, file pertama peringkat ke-30 secara alami sama. Meskipun semangat Tang San agak istimewa, berpartisipasi dalam satu lawan satu mungkin hampir tidak dapat diterima. Tetapi jika Anda meningkatkan Seven Treasure Glazed Teal Spirit Anda, meskipun itu adalah roh tipe pendukung terkuat, saat ini masih belum cukup untuk menutupi perbedaan antara dia dan dua lawan di peringkat ke-35. Tapi jika kau dan Mah Hongjun berpartisipasi bersama, itu berbeda. Dia sudah peringkat 28, dan keunggulan jiwanya tidak kecil. Ditambah bantuan Anda, kemungkinan kemenangan bisa mencapai lebih dari 70 persen. Petik 2 Meskipun Ning Rongrong tidak mau, tapi dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa apa yang dikatakan Grandmaster itu benar. Tetapi pada akhirnya dia tetap tidak memilih Mah Hongjun, dan malah mengarahkan pandangannya pada Zuzuking. Saudari ketujuh, mari kita bekerja sama. Bagaimana? Bagus. Jawaban Zuzuking sangat sederhana. Menurut pendapat Ning Rongrong, meskipun kekuatan roh Zuzuking lebih rendah satu tingkat dari Mah Hongjun, bekerja sama dengannya jelas jauh lebih baik daripada bekerja sama dengan orang tertentu yang tidak bisa ditekan oleh Xiehuo. Namun, bekerja sama dengannya jauh lebih baik daripada bekerja sama dengan seseorang yang tidak bisa ditekan oleh Xiehuo. Dia tidak ingin dimanfaatkan oleh rekan-rekannya selama pertempuran jiwa dua lawan dua. Mah Hongjun berkata dengan nada aneh, Rongrong, ini diskriminasi. Saya protes. Ning Rongrong terkikik, mengeluarkan metode lembutnya, kakak keempat, kekuatanmu sangat kuat, berpartisipasi dalam dua lawan dua dengan kubukankah sangat disayangkan. Bagaimanapun, kamu pasti bisa menang satu lawan satu, kan? Kekebalan Mah Hongjun terhadap wanita cantik rendah. Melihat senyum lembut di wajah Ning Rongrong, dia tidak bisa berkata apa-apa. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengatakan tidak. Dia hanya bisa dengan enggan menerima kenyataan. Kamu yang memutuskan bagaimana berpartisipasi dalam pertarungan roh. Ini untukmu, tidak ada yang datang bersama. Bawalah bersamamu selama pertarungan roh. Pada saat yang sama, kurangi bicara di atas panggung, sebisa mungkin jangan biarkan lawan tahu usiamu. Sambil berbicara, maestro mengeluarkan tujuh topeng dari gelang alat rohnya yang sudah lama dia siapkan. Penampakan topeng itu sangat familiar bagi semua orang, tepatnya lambang Akademi Shrek, gambar hijau berminyak dari Monster Shrek. Dai Mubai mengambil topeng dan meletakkannya di wajahnya. Meski pengerjaan topeng itu biasa saja, setelah menempel di wajah, memperlihatkan mata, mulut, dan hidung, itu bukan halangan. Saat berpartisipasi dalam pertarungan tim, kamu akan bertarung sebagai Shrek 7. Saat berpartisipasi dalam pertarungan roh individumu, saat 1 lawan 2, kamu beri nama dirimu sendiri. Saat 1 lawan 1, aku sudah memikirkan nama panggilan untuk masing-masing Anda, gunakan nama panggilan ini untuk bersaing. Selama Anda menjelaskannya saat mendaftar, nama asli Anda tidak akan muncul di arena roh. Petik 2. Semua orang masih bisa mengerti maksud maestro. Usia mereka terlalu muda, terutama yang seperti Tang San dan Xiao Wu yang telah mencapai rana Spirit Elder peringkat ke-30 pada usia 12 tahun. Salah satu dari mereka di dunia Spirit Master akan mengejutkan secara universal. Terutama di Great Spirit Arena, begitu mereka menjadi terkenal, mungkin Martial Soul Palace akan menjadi yang pertama datang. Oscar dengan penasaran bertanya, lalu apa yang akan kami gunakan untuk gelar kami? Maestro berkata, Mubai akan menggunakan harimau putih mata jahat aslinya, Anda masih akan memiliki monopoli sosis Anda. Sedangkan untuk San kecil, kami akan memanggilnya rumput perak seribu tangan, bagaimana menurut Anda? Petik 2. Itu tidak baik, ubahlah. Xiao Wu adalah orang pertama yang berbicara, sama sekali tidak mencolok. Rumput perak terlalu tidak enak didengar. Maestro memandang Tang San, melihat bahwa dia tidak mengungkapkan pendapat apapun, wajahnya tidak bisa menahan senyum. Mengenai muridnya ini, maestro selalu sangat puas, kita harus menyebutnya apa? Petik 2. Dai Mubai berkata, meskipun San kecil biasanya terlihat jujur. Tetapi jika dia benar-benar keluar, aura pembunuhnya akan lebih berat daripada kita semua. Saya pikir akan lebih baik memanggilnya seribu tangan Asura. Asura berarti membantai setan, itu juga bisa memberikan efek jerat tertentu pada lawan. Maestro berkata kepada Tang San, bagaimana menurutmu? Tang San berkata, saya tidak peduli. Guru, Anda yang memutuskan. Petik 2. Maestro berkata, kalau begitu kita akan memanggilnya Towsat Han Asura. Mahong Jun, aku juga akan membantumu dengan gelarmu, bagaimana dengan Evil Fire Phoenix? Fatsou menyeringai, terima kasih banyak, maestro. Ini bagus, apapun yang terjadi, kami juga burung Phoenix. Di samping, Oscar bergumam, hmm, N, itu burung Phoenix. Namun, saya pikir menyebutnya rumah bordil Phoenix sedikit lebih baik. Petik 2. Fati sangat marah, oh kecil, oh kecil, apakah kamu sengaja merongrongku? Sekarang Xiaowu sudah bergerak di depan maestro, memasang penampilan yang menyedihkan. Maestro, lalu aku harus dipanggil apa? Kamu harus memberiku suara yang bagus. Grandmaster tersenyum, berkata, apa yang Anda gunakan adalah soft skill. Seluruh tubuh Anda lembut seolah-olah tanpa tulang, ditambah semangat kelinci dan kemampuan mantra Anda, akan lebih baik untuk memanggil Anda kelinci tulang lunak siluman. Kedengarannya cukup bagus, Xiaowu langsung tersenyum bahagia. Rohrongrong adalah Seven Treasures Glacetil Pagoda, tidak ada yang lebih baik dari tujuh harta karun Glacetil untuk menggambarkan Anda. Pada saat yang sama itu juga bisa menyembunyikan Anda. Lagi pula, murid langsung Seven Treasures Glacetil School Anda semua memiliki semangat ini. Sebagai untuk Zooking, jiwanya adalah yang paling cocok sebagai gelar. Musang Neraka, dengan sendirinya adalah nama yang cukup bagus. Petik 2 Langsung saja, Shrek Seven akhirnya memiliki gelar masing-masing. Harimau Putih Mata Jahat Daimubai Sosis Monopoli Oscar Seribu Tangan Asura Tang San Evil Fire Phoenix Mahong Jun Tulang Lunak Kelinci Iblis Xiaowu Tujuh Harta Karun Mengkilap Ubin Ning Rongrong Musang Neraka Zuzuking Tak satupun dari mereka yang menyangka bahwa gelar yang mereka ambil di penginapan biasa-biasa saja ini tidak hanya akan mengikuti mereka seumur hidup, tetapi pada saat yang sama bergema di seluruh benua. Mulai hari ini, tim Shrek Seven bisa dibilang telah dibentuk dalam arti yang sebenarnya. Untuk menjaga diri mereka dalam kondisi puncak, semua orang tinggal di penginapan untuk mengolah kekuatan roh mereka, menunggu datangnya malam. Saat ini ketujuh adalah level pejuang roh besi, diantaranya Daimubai memiliki tiga poin, Oscar 0, Tang San karena dia dan Xiaowu sama-sama berpartisipasi dalam pertandingan satu lawan satu dan dua lawan dua, jadi poinnya adalah dua. Ma Hongjun juga mengalahkan lawannya terakhir kali, menjadi yang memiliki poin terbanyak, sudah mencapai sepuluh, dan terlebih lagi memenangkan tiga pertandingan berturut-turut. Xiaowu dan Tang San sama, juga dua poin, Ning Rongrong 0. Zuzuking terakhir kali di arena roh melawan Little San, dan kalah, jadi poinnya saat ini adalah 0. Dari pejuang roh besi ke pejuang roh perunggu membutuhkan 100 poin, dan pejuang roh perak membutuhkan 1000 poin. Mereka masih memiliki jalan yang sangat panjang sebelum mencapai tujuan dari tahap kedua dari pelatihan khusus. Karena Daimubai, Ma Hongjun, dan Zuzuking semuanya sudah dianggap sebagai eksistensi tingkat tinggi di antara level mereka, menambah semangat mereka yang luar biasa, mereka semua memutuskan untuk berpartisipasi pertama dalam pertarungan satu lawan satu, dan kemudian dalam pertandingan dua lawan dua. Titik, pada saat ini, kegunaan Oscar mulai terlihat, dengan sosis besarnya sebagai pelengkap. Dengan sosis besarnya sebagai pelengkap, kekuatan roh dan kekuatan fisik setiap orang dapat diisi ulang secara efektif, dibandingkan dengan guru jiwa biasa yang berpartisipasi dalam pertarungan roh, mereka memiliki keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, bahkan berpartisipasi dalam tiga pertarungan roh dalam satu malam bukanlah hal yang mustahil, asalkan mereka tidak menghonsumsi terlalu banyak kekuatan roh pada pertarungan sebelumnya. Kemampuan roh ketiga Tang San dan Xiao Wu bisa dikatakan sebagai kemampuan roh berkualitas tinggi. Oleh karena itu, meskipun mereka baru saja menembus peringkat ke-30, mereka masih memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertarungan roh satu lawan satu. Tang San bahkan pernah mengalahkan Dai Mubai. Secara alami, dia tidak memiliki jaminan kecil. Dan dengan kemampuan khusus Xiao Wu untuk membuat lawan sangat sulit untuk melawan selama dia mendekat, dia juga penuh percaya diri. Titik lemah dan titik kuat Xiao Wu sama-sama jelas. Kekuatannya adalah bahwa dia hampir tidak ada bandingannya. Tapi titik lemahnya adalah dia hanya bisa menghadapi satu lawan dalam satu waktu. Jika ada banyak lawan, akan sangat sulit baginya untuk menunjukkan kekuatannya, dan ketika kekuatan lawan melebihi kekuatan busur pinggangnya, semua kemampuannya juga akan menjadi sama sekali tidak berguna. Adapun Oscar dan Ning Rongrong, mereka hanya bisa menunggu semua orang menyelesaikan pertarungan satu lawan satu, dan kemudian bekerja sama dengan mereka dalam pertarungan dua lawan dua. Malam tiba, Suo Tuo Great Spirit Arena mengulangi kesibukan setiap malam, kerumunan yang ramai mulai berkumpul di sini dari segala arah. Sebagai hiburan paling tradisional, sekaligus paling populer, setiap hari tempat ini akan didatangi banyak penonton. Orang kaya bisa mendapatkan kesenangan ekstrim di sini, dan bahkan rakyat jelata tanpa uang bisa sama-sama menonton pertandingan Soulmaster. Karena Great Spirit Arena memiliki beberapa tiket yang ditujukan khusus untuk rakyat jelata, harganya sangat rendah. Oleh karena itu, selama rakyat jelata dapat memuaskan rasa lapar dan pakaian mereka, mereka juga bersedia datang ke sini untuk menonton pertandingan Soulmaster. Lagi pula, hanya bisa melihat Soulmaster sudah cukup untuk memuaskan kesombongan mayoritas rakyat jelata. Tentu saja, karena harga tiket yang murah, yang bisa mereka lihat hanyalah pertarungan roh biasa, tidak lebih. Pertarungan roh yang benar-benar luar biasa benar-benar mahal, dan kota Suotuo juga tidak pernah kekurangan orang kaya yang akan membuang uang pada saat itu juga, menambahkan tuan rumah area taruhan Great Spirit Arena, pertarungan roh ini juga merupakan tempat di mana orang kaya dan bangsawan diam-diam berkelahi satu sama lain. Saat ini, waktu untuk pertarungan roh rutin di Great Spirit Arena sudah sangat dekat. Tak lama kemudian, pertarungan roh luar satu lawan satu dan dua lawan dua akan segera dimulai. Menunggu sampai dua pertarungan roh ini selesai, pertarungan tim yang paling hebat akan dimulai. Hanya pada saat ini, sebuah tim yang terdiri dari 10 orang menarik perhatian orang-orang yang bersiap memasuki Great Spirit Arena. Pasalnya, dari 10 orang tersebut, tujuh di antaranya memakai topeng yang sama. Topeng hijau terlihat agak lucu, tetapi pakaian yang mereka kenakan semuanya berbeda, ada yang cantik, ada yang polos. Pesta ini tepatnya adalah tujuh siswa dari Akademi Shrek serta dua dekan dan maestro. Kali ini mereka tiba di arena roh ke-13. Menurut rencana awal, setiap orang berturut-turut menggunakan rencana pertarungan roh besi mereka untuk mendaftar. Di bawah bimbingan maestro, lima orang yang secara bersamaan berpartisipasi dalam adu roh satu lawan satu dan dua lawan dua menjelaskan keadaan mereka saat mendaftar di dua area tersebut. Staff mengatur waktu tertentu untuk pertarungan roh mereka, sehingga dua pertarungan roh tidak akan tumpang tindih. Sehingga pertarungan dua roh tidak akan tumpang tindih. Pada saat yang sama, semua orang juga secara terpisah mengubah nama pada lencana pertarungan roh besi mereka, menyembunyikan nama asli mereka, menggunakan nama yang telah mereka putuskan pada siang hari. Hanya mengubah nama mereka masing-masing menghabiskan 10 koin roh emas, tetapi kali ini karena mereka tidak perlu mendaftar lagi, biayanya hanya sebesar ini. Pengeluarannya hanya sebesar ini, selama dia memenangkan pertarungan semangat, dia akan bisa mendapatkan kembali pengeluarannya. Tang San dan Xiao Wu pertama kali memilih untuk berpartisipasi dalam pertarungan dua lawan dua roh. Setelah itu mereka akan berpartisipasi dalam pertarungan roh satu lawan satu, secara alami terpisah dari lima lainnya. Oscar dan Ning Rongrong ingin menunggu sampai Dai Mubai dan Zhu Zhu King menyelesaikan pertarungan roh satu lawan satu, oleh karena itu mereka pertama kali pergi ke area pertama. Flanders dan Zhao Wu Ji mengikuti sisi dengan lebih banyak orang untuk memasuki area pertarungan satu lawan satu, Maestro mengikuti Tang San dan Xiao Wu ke area pertarungan dua lawan dua. Karena masih ada adu roh di kemudian hari, adu roh dua lawan dua tim tiga lawan lima diatur untuk pertandingan kedua area pertarungan dua lawan dua di arena roh ke tiga belas. Segera, giliran kedua orang itu naik ke atas panggung. Maestro duduk di gardu pandang, bersama dengan banyak penonton. Hari ini kebetulan adalah akhir pekan untuk orang biasa, oleh karena itu ada banyak penonton di Great Spirit Arena. Arena roh ini sebagian besar adalah orang biasa. Saat ini mereka sudah heboh karena pertarungan arwah pertama, suara teriakan naik dan turun berturut-turut. Tang San dan Xiao Wu secara alami tidak memiliki ketenaran. Ketika mereka naik panggung di bawah pengumuman penyiar, mereka tidak mendapat banyak tepuk tangan. Selanjutnya, mari kita undang lawan tim tiga lawan lima, sudah dalam pertarungan dua lawan dua roh telah memperoleh empat kemenangan berturut-turut tim kucing dan tikus. Mengandalkan kekuatan mereka yang luar biasa, dalam kompetisi tingkat penatua roh, mereka telah memperoleh yang belum pernah terjadi sebelumnya sukses. Jika mereka bisa mengalahkan lawan hari ini tiga lawan lima, maka, mereka akan menyelesaikan lima kemenangan berturut-turut. Mungkin, kali berikutnya mereka muncul di suatu Great Spirit Arena, mereka akan memasuki area pertarungan roh pusat. Itu adalah kehormatan besar bagi seorang pejuang roh. Tim kucing dan tikus, mendengar kata-kata ini, Tang San dan Xiao Wu saling memandang, meski dipisahkan oleh topeng mereka tidak bisa melihat ekspresi satu sama lain. Tapi dari mata satu sama lain, mereka masih melihat sedikit senyuman. Dari nama tim lawan mereka bisa menentukan bahwa lawan hari ini, akan menjadi sepasang sistem serangan kelincahan Soul Master. Apakah kucing atau tikus, keduanya unggul dalam kecepatan, dan sebagai sistem kontrol Soul Master Tang San, kebetulan menjadi musuh dari sistem serangan kelincahan Soul Master. Dalam situasi di mana level lawan tidak melampaui mereka dengan 10 peringkat, keduanya sudah memiliki kepastian tertentu. Segera, di tengah sorakan dan tepuk tangan yang meriah, lawan tiga lawan lima naik ke arena adu semangat. Dua guru jiwa muncul, satu laki-laki dan satu perempuan. Wanita itu memiliki sosok ramping, tampak berusia 20 tahun, rambut pendek merah menyala sangat mencolok, mata tajam, 10 jari kedua tangan terus bergerak sedikit berirama. Melihat gerakannya, Tang San langsung menilai bahwa betina ini harus menjadi kucing dari tim kucing dan tikus, karena Dai Mubai pernah memberitahunya, semua roh tipe kucing, 10 jari berirama adalah gerakan yang biasa digunakan oleh Soul Master. Perawakan pria itu pendek, tetapi di luar dugaan Tang San dan Xiao Wu, dia ternyata sangat gemuk, sosoknya bahkan lebih dibesar-besarkan daripada Ma Hongjun. Seluruh tubuhnya tampak seperti bola bundar besar, baik kepala atau badan, keduanya bulat sempurna, hanya sepasang mata kecil yang menyipit itu yang membuat orang merasa seperti tikus. Tikus gemuk kucing kurus, memberi orang perasaan yang agak lucu. Tim kucing dan tikus naik ke ring pertarungan roh, tentu saja juga mengamati Tang San dan Xiao Wu di seberang. Ketika mereka melihat topeng di wajah Tang San dan Xiao Wu, mereka hanya bisa menatap kosong sesaat. Mereka tidak bisa membantu tetapi menatap kosong sesaat. Meskipun ada juga beberapa spirit master yang menyembunyikan identitas mereka, memakai topeng seperti ini masih sangat jarang. Gadis muda kucing kurus itu mendengus dengan jijik, menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya. Berpura-pura misterius. Saat pertarungan roh akan segera dimulai. Suasana hati para penonton yang melawan semangat sudah cukup terangsang. Dalam suasana yang begitu antusias, penyiar juga tidak berani menunda, segera mengumumkan dimulainya putaran kedua pertarungan arwah ring dua lawan dua. Mengikuti awal penyiar, tim kucing dan tikus secara bersamaan mendesak kekuatan roh mereka, tubuh mereka mengalami transformasi yang cepat. Setelah mencapai peringkat ke-30, saat Beast Soul Master melakukan spirit body enhancement. Transformasi tubuh akan lebih besar dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan Tang San, roh gadis muda itu adalah kucing, bila tajam di jarinya langsung terlontar, rambut merah di kepalanya berubah menjadi beberapa perak terang. Murid tegak, tubuh bagian atas berjongkok, telinga agak tegak, lengan ditutupi dengan lapisan rambut perak halus, satu putih, satu kuning, satu cincin roh ungu secara bersamaan berkedip. Cincin roh ketiga mampu mencapai tingkat seribu tahun, jelas kemampuan roh tambahan cincin roh gadis muda ini juga cukup luar biasa. Adapun transformasi tikus gendut itu terlihat agak lucu, mulutnya menonjol, menjadi runcing. Dia memiliki beberapa cambang ekstra, dan dua gigi depan yang besar menonjol dari bagian bawah bibir atasnya. Sepasang matanya yang kecil menjadi bulat, dan tubuhnya yang gemuk juga berjongkok. Kedua lengan bawahnya menjadi kurus, dan cakar hitam tajam muncul dari ujung jarinya. Tiga cincin jiwanya juga berwarna putih, kuning, dan ungu. Melihat lawan mengungkapkan semangatnya, Tang San dan Xiao Wu juga tidak menganggur. Xiao Wu dengan terampil melompat ke udara, satu kaki menyentuh bahu Tang San untuk menenangkan dirinya, keduanya secara bersamaan melepaskan semangat mereka. Telinga kelinci yang panjang, rambut berbulu putih, kaki yang lebih ramping, serta mata merah, semuanya adalah karakteristik Xiao Wu. Dibandingkan sebelumnya, dia juga memiliki bulu halus di lengannya, tapi itu lebih halus dari kucing kurus lawan. Dua kuning dan satu ungu yang sama, total enam cincin roh tiba-tiba muncul di kombinasi 3-5, langsung membuat gempar di antara penonton. Penonton yang sering menonton kompetisi pertarungan roh ini secara alami sangat akrab dengan level cincin roh guru jiwa. Dua ratus tahun seribu tahun, dalam hal cincin roh, kombinasi 3-5 dengan jelas menekan kombinasi kucing dan tikus lawan. Mentalitas penonton yang sebelumnya sangat optimis dengan kombinasi kucing dan tikus tiba-tiba berubah. Namun suasana semakin heboh, semakin berimbang pertandingan semakin menarik. Penonton bisa melihat kekuatan cincin roh 3-5 kombinasi, bagaimana mungkin kombinasi kucing dan tikus lawan tidak melihatnya, tetapi pertarungan roh sudah dimulai, mereka tidak punya pilihan selain menembak. Sosok gadis kucing kurus itu menyebar, kakinya bergerak cepat. Seluruh tubuhnya seperti angin puyuh, menyapu ke arah Tang San dan Xiaowu. Dua cincin roh pertama di tubuhnya menyala pada saat yang sama, cakar tajam di tangannya saling silang, sepuluh bayangan cakar perak cerah menembus udara, secara bersamaan menyerang dua orang dari kombinasi 3-5. Pada saat yang sama, kecepatannya mencapai tingkat yang sangat menakutkan, tekanan yang dibawa oleh kekuatan rohnya langsung meningkat menjadi ekstrim. Dua kemampuan roh, satu meningkatkan kecepatan, yang lain adalah serangan cakar yang tajam. Meskipun dia tidak tahu nama mereka, Tang San telah membuat penilaian yang benar, mengangkat bahu, Xiaowu di bahunya telah memanfaatkan momentum untuk melompat, ke udara, langsung menerkam ke arah tikus gemuk di belakangnya. Dan tangan Tang San berputar di depannya, kakinya menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track, tangannya langsung menggunakan controlling crane catching dragon, dia ingin menguji seberapa kuat kekuatan roh lawan. Cahaya dan bayangan melintas, tubuh Tang San terhuyung-huyung, hatinya diam-diam terkejut. Pantas saja kombinasi kucing dan tikus bisa memenangkan empat pertandingan berturut-turut, kekuatan roh gadis kucing kurus di depannya ini mungkin sudah mencapai level yang tidak lebih lemah dari daimu bayi. Untungnya, Tang San menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track dan controlling crane catching dragon pada saat yang bersamaan. Dia tidak hanya menghindari bagian depan, tetapi dia juga menggunakan energi internal kahlian surga misteriusnya untuk mengalihkan serangan lawan.